Halo teman-teman semua bertemu lagi dengan saya FQOfficial Di video tutorial kali ini saya akan mengajari teman-teman semua bagaimana cara menduplikat gambar atau membuat vektor dari sebuah gambar Misalnya gambar logo maupun gambar-gambar yang lainnya Nah disini saya bahas kenapa? Karena teman-teman banyak yang bertanya Mas saya kemarin punya customer, dia punya logo misalnya logonya dia itu gambarnya jelek atau ukurannya kecil Nah misalnya gambarnya kayak gini Jadi dia pengennya gambarnya itu digedein Kenapa saya gedein? Kegedean mas, bagaimana saya bisa mendapatkan gambarnya hasil sedangkan gambarnya hasil dia tidak punya Nah bagaimana cara membuatnya mas, biar gambarnya itu bisa dicetak dengan ukuran yang lebih besar Nah untuk teman-teman semua yang bertanya seperti begitu Caranya sangat gampang ya Untuk cara membuatnya ada dua aplikasi yang umum digunakan Nah itu bisa menggunakan AI, Adobe Illustrator dan CorelDRAW Jadi yang sudah umum digunakan untuk saat ini sih dipercitakan dia lebih banyak Adobe Illustrator Nah kenapa Adobe Illustrator? Satu dia lengkap terus mudah digunakan Dan CorelDRAW Sama sih sebenarnya mudah digunakan juga Tapi intinya tergantung orangnya Tergantung orang yang mau desain yang membuat vektornya Oke teman-teman semua saya akan membahas disini Bagaimana cara membuatnya Nah disini ada logo Garuda Sertifikasi Indonesia Disini nanti yang akan kita gambar Gambarnya yang ini Gambar yang di atas Gambar warna merah Giant Ini gambar orange sama hijau mudah Oke teman-teman semua Untuk cara membuatnya Silahkan mengikuti Cara-cara yang saya buat ya Yang pertama dikuasai dulu ya Pencil yang ada di sebelah sini Oke yang saya akan pakai yaitu Pen Tool Oke untuk membuatnya Kalau saya Kalau membuat Ini saya dekatin gambarnya Kenapa saya dekatin? Biar mudah mengikuti garis yang ada di Gambar tersebut Jadi kalau terlalu jauh kan Takutnya nanti kita salah Membentuknya Terus titiknya juga salah Jadi yang mending didekatin Oke teman-teman semua Kalau udah Bisa gampang bikinnya ya Ini tinggal Diklik disini Terus diklik disini lagi Terus akan ditarik Ujungnya Dia akan terbentuk Oke Ini kalau udah Dimatikan dulu Diklik yang ini Ini warnanya Dimatikan dulu ya Oke biar kelihatan Warna Hijaunya Oke kalau udah Diklik lagi ke pojok Terus ditarik Sampai ke atas Nah Oke jadikan Sekarang kita akan warnai Kalau untuk warnanya Klik yang Ini Yang Eodropper tool Untuk warnanya Ini diklik Terus diklik warna tengahnya Nanti sudah otomatis Dia akan berubah Ini dia akan berubah Jadi jayang Atau warna hijau Oke begitu juga Untuk yang lain Silahkan dibentuk Ini juga Biasanya kalau untuk yang sekaligus Kayak gini Kadang bisa Kadang gak Karena Kenapa saya biar Karena layarnya Kegedian kita dekatin Ini kita cancel dulu Ini ada banyak Kita kecilik dulu Gambarnya Oke Kalau udah Ini kita klik Terus kita klik dulu Sini Kalau udah Ini ditarik Oke Lihat sini juga Sama Balikin lagi ke belakang Tarik ke atas Oke Nah ini dimatiin dulu Warnanya yang tadi ya Ini dimatiin Terus diklik yang Tools Untuk warnai Terus diklik tengahnya Nanti otomatis berubah lagi Oke Begitu juga yang bawahnya Ini didekatin Oke Matiin lagi warnanya Sekarang kita akan Coba dekatin Oke Ini kegetian Ini coba kita kecilin lagi Oke Kita klik warna Nah begitu juga yang lain tadi Sekarang kita akan mulai dari tengah ini Sampai kesini Oke Ini dimatiin warnanya Jangan lupa Terus sampai kesini juga Ini dibentuk Diikuti ya Pola gambarnya Karena ini sebagai contoh Saya akan Bikin Apa adanya Untuk teman-teman yang mau bikin Silahkan Yang berarti Intinya tahu Fungsi-fungsi dari Tools Yang sebelah kiri Oke Ini didekatin Oke Oke Ini perlu saya ingatkan lagi Kalau mau bikin vektor Kayak gini Santai ya Jangan terlalu Keburu-buru Kalau bisa Ngerjainnya Di tempat yang Jangan terlalu rame deh Jadi biar Lebih Biar lebih Consent Buat ngerjainnya Atau bisa juga Sambil ngopi Biar gak suntuk Ngerjainnya Biasanya kalau saya Desainnya Biar gak terlalu Berisi Orang-orang Atau tetangga Jadi saya biasanya Kalau ngerjain Kerja Atau project Dari orang lain Saya bisa ngerjain malam Biasanya malam Jam-jam satu Jam dua Karena Konsentrasi kita Lebih fokus Gitu lah Oke Tapi jangan Biasain malam-malam Juga berkadang Biasanya Nanti Kena penyakit Hanya gara-gara Ngerjain satu logo Oke Teman-teman semua Diikuti Gambarnya ya Sebenarnya Sebenarnya sangat gampang Buat bikin Duplikat Kayak gini ya Tergantung orangnya Jadi kalau misalnya Orang pengen Bener-bener belajar Ya cepat Terbeda juga Yang asal-asalan Yang penting jadi Jadi deh Jadi saya kasih tau Buat teman-teman ya Biasanya orang-orang Kalau mau Cari Desain dari itu Tergantung hasil Dari pekerjaannya ya Jadi saya Mending saya Kasih tau Teman-teman Kalau mencari pekerjaan Itu jangan Asal jadi Atau Pikirin duit Jangan Itu bisa Merusak Kreativitas Teman-teman semua Jadi yang penting Buat customer itu Kualitas Kalau untuk Masalah harga Nanti Kalau kualitas mudah Bagus Otomatis harganya Lebih mahal Oke teman-teman semua Nah Jadi Nah sekarang Kita akan melihat Kita kaget sekembarnya Sama apa enggak Nah Ini dia Oke teman-teman semua Bagaimana Perbedaannya Ada perbedaannya Atau tidak Ini dia Kita akan kecil lagi Nah ini Nah Oke Tengok-tengok semua Cara membuat duplikannya Sangat gampang ya Begitu yang saya perbuat Tadi ini Sesuai Kalau udah jadi semua Sekarang kita akan Group gambarnya Biar enggak Misa-misa Kita akan kecilin Oke Nah Jadi deh Nah ini dia Kita akan coba dekatin ya Yang Gambar aslinya Begini Dia akan pecah Sedangkan gambar yang kita Duplikat Dia tidak pecah Mau dekatin Berapapun Nah Kebanyakan customer Pasti meminta Untuk teman-teman semua Membuat vektor Dari logonya itu Jadi untuk membuatnya Jangan gampang Jangan Eh Jangan takut Jangan Bilang Ah tidak bisa Soalnya Saya pernah ngalami ya Teman-teman semua ya Pernah ke Waktu dulunya Saya enggak tahu Cara Belajar desain itu Kayak gimana Saya pernah ke fotokopi Dia Buka Percitakan juga Terus saya tanya Mas saya punya logo ini Kecil Saya pengen gedein Cuma agak buram Pecah gambarnya Bisa enggak bikin vektor gitu Nah katanya Enggak bisa mas Itu susah Bikinnya juga lama Bisa sehari Dua hari Waduh Kalau dua hari Gimana ceritanya Orang saya butuh sekarang juga Nah Ternyata saya cari-cari di google Eh ternyata Sangat gampang Bikinnya Nah Untuk teman-teman semua Jangan takut ya Untuk menduplikat gambar Seperti begini Kalau duplikat gini Aduh Satu menit Jadi deh Tergantung Kebiasaan Oke Ternyata semua Kalau ada yang kurang jelas Dari gambar ini Kalau ada yang salah Juga mau berikan komentar Di bawah Video tutorial ini ya Terima kasih Sampai jumpa Di tutorial Berikutnya Dan jangan lupa Subscribe Like dan share Dan jangan lupa Klik loncengnya ya Biar ada notifikasi Baru pada saat Ada video baru Dari FG Official Terima kasih Sampai jumpa